ini saya lanjut untuk pengujian yang kedua inverter 48V 500W lengkap dengan menggunakan casing kemudian ini untuk nomor ordernya kemudian langsung saja kita uji untuk pengujian kali ini yang pertama kali saya nyalakan terlebih dahulu kemudian untuk bebannya saya kasih beban menggunakan beban pemanas ini dan nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot langsung saja kita uji disini disini kita bisa lihat disini bebannya dia kebaca sampai 600an ini ya saya matikan beban disini nah disini dia mencapai 700an Watt 800an Watt itu ya kemudian dia ada proteksi off untuk kode errornya di LCD ada kode E12 ya kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali ya ini dia hidup kembali kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot disini untuk uji shot kode error E11 kemudian dia proteksi off nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali ya ini dia hidup kembali mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim terima kasih selamat menikmati terima kasih